selamat menikmati selamat menikmati dan baju besi ini adalah baju besi yang pada saat itu dianggap bagus dan mahal sahabatku ketika Ali bin Abi Talib itu kehilangan baju ini diceritakan oleh Profesor Edy untuk menunjukkan bahwa bukti yang kuat itu bisa menentukan terhadap siapa yang berhak untuk menjadi pemenang cerita ini diungkapkan oleh Profesor Edy untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya sebesar apapun ketika walaupun banyak orang mengetahui itu adalah baju miliknya tetapi ketika dia tidak bisa menghadirkan saksi yang kuat maka kemenangan berada di tangan orang yang memiliki baju itu buktinya adalah ini ingin menunjukkan bahwa kenyataannya bahwa Jokowi Ma'ruf itu menang dalam pemilihan kecuali kubu dari Prabowo itu bisa menghadirkan bukti yang kuat bahwa kemenangan itu adalah bagian dari kecurangan kalau ada bukti yang kuat maka tentu kemenangan dari Jokowi Ma'ruf bisa dipersoalkan wahai sahabatku cerita pada zaman Ali bin Abi Talib ketika Ali bin Abi Talib itu perang Sifin perang Sifin itu terjadi kira-kira itu pada tanggal 26 Juli sampai 28 Juli ini yang begitu dasar tahun 657 Masehi ketika pada perang Sifin itulah Ali bin Abi Talib di suatu malam itu baju perangnya jatuh dari unta di sebuah tempat yang Ali bin Abi Talib yakin tetapi kemudian jatuhnya itu tidak ditemukan kembali oleh si Ali bin Abi Talib pada suatu saat wahai sahabatku ketika diceritakan dalam berbagai versi saya ingin menceritakan tentang kisah ini dalam berbagai versi tentu ada perbedaan versi cerita ini ketika Ali bin Abi Talib di pasar daerah Madinah dia menemukan ada seseorang yang ternyata diketahui dia adalah orang Yahudi yang mau menjual dalam versi lain dia memakai baju besi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Talib lalu Ali bin Abi Talib melihat baju besinya di tangan orang Yahudi ini maka Ali bin Abi Talib mengatakan ini adalah bajuku saya memiliki baju ini hilang dalam perang Sifin pada malam ini dan juga pada tempat ini sekarang kau ada di tanganmu lalu orang Yahudi itu menjawab bagaimana mungkin ini adalah baju besi milikmu buktinya ini ada di tanganku kalau begitu ini adalah bajuku wahai khalifah karena ini adalah bajuku maka tentu ini adalah menjadi milikku bukan milikmu tapi Ali bin Abi Talib mengayel bahwa sesungguhnya ini adalah baju besiku ia jatuh pada malam ini dan di tempat ini dan saya tahu persis ciri-ciri dari baju itu lalu apa jawab si Yahudi orang Yahudi itu mengatakan kalau begitu kalau kamu ngeyel dan saya kenyataannya ini baju ini ada di tanganku yang membuktikan ini adalah bajuku maka kita datang saja kepada seorang kodi kepada seorang hakim untuk memutuskan siapakah sang pemilik dari baju besi ini lalu datanglah Ali bin Abi Talib dan juga Yahudi ini kepada kodi yang sangat terkenal kredibilitasnya seorang hakim yang sangat populer dengan keadilannya kejujurannya dalam memutuskan sebuah sengketa datanglah dia kepada kodi syurai al-haris al-kindi kodi syurai ini adalah seorang kodi yang dia dipilih oleh pada masa Umar bin Khotog dia sangat terkenal kredibilitasnya integritasnya sangat dikenal ketika dia datang kepada kodi syurai maka dua orang ini mengajukan gugatannya si Ali bin Abi Talib ditanya wahai Ali bin Abi Talib sebagai seorang khalifah apa yang ingin engkau katakan di hadapanku kata Ali bin Abi Talib sebagai seorang khalifah saya telah memiliki baju besi dan ia hilang baju besi itu hilang pada perang syurai pada malam ini dan di tempat ini dan sekarang kok berada di tangannya si orang ini berarti orang ini adalah mencuri terhadap bajuku dia mengambil bajuku artinya itu adalah bajuku apa kata kodi syurai lalu apa yang ingin kau katakan wahai orang Yahudi yang dituduh oleh Ali bin Abi Talib dia mengatakan wahai kodi sesungguhnya baju ini adalah baju milikku dan buktinya ia ada berada di tanganku dan saya tidak akan menuduh sang khalifah apa jawab si kodi syurai kalau kamu wahai Ali bin Abi Talib sang khalifah pengen membenarkan tuduhanmu dan saya pengen memutuskan bahwa ini benar-benar bajumu maka kau harus mendatangkan saksi kau harus menunjukkan bukti yang kuat bahwa baju ini adalah milikmu baik wahai kodi saya akan menunjukkan buktinya dan orang yang sangat tahu terhadap baju ini adalah dua orang anakku Hasan dan Hussein lalu apa jawab sang kodi kata kodi kata kodi syurai wahai khalifah bahwa bukti tidak bisa dalam hukum Islam tidak bisa seorang anak memberikan bukti memberikan persaksian buat ayahnya tidak bisa menurut pengetahuan yang saya punya dalam kajian Islam tidak boleh seorang anak menjadi saksi bagi orang tuanya apa eyelan yang dimunculkan oleh Ali bin Abi Talib bukan kah Hasan dan Hussein itu adalah dua orang pemuda dua orang anak yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW wahai sang khalifah pengetahuan Islam tentang Islam mengajarkan bahwa ini tidak boleh tentu saya tidak bisa menerobos terhadap hukum ini bahwa seorang anak tidak boleh menjadi saksi bagi orang tuanya lalu apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib wahai kodi saya memang tidak bisa untuk menunjukkan bukti karena saya tidak bisa menunjukkan bukti maka tentu yang menjadi pemilik dari baju besi ini adalah si Yahudi ini karena memang saya tidak bisa menunjukkan bukti artinya bahwa ketika Ali bin Abi Talib menyadari kalau dia ingin mengaku bahwa baju besi itu miliknya maka dia harus menunjukkan bukti walaupun dia yakin dengan seyakinnya baju itu adalah miliknya Hasan Hussein pun juga mengakui dan mengerti bahwa sesungguhnya itu adalah baju miliknya dan barangkali juga sahabat-sahabat Ali bin Abi Talib yang lain juga mengakui dan memahami mengerti dengan yakin bahwa itu adalah baju milik Ali bin Abi Talib dan Ali bin Abi Talib pun tidak pernah menjualnya kepada Yahudi tidak pernah memberikannya kepada Yahudi tapi Ali tidak bisa mendatangkan buktinya maka tentu dalam hukum Islam bahwa ketika barang itu dimiliki oleh seseorang berada di tangan seseorang tentulah yang memiliki, yang memegang benda itu adalah orang yang memegangi itu berarti pemiliknya adalah orang Yahudi itu wahai sahabatku sesungguhnya ketika Ali bin Abi Talib memasrahkan kepada si orang Yahudi sebagai pemilik dari baju ini apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu wahai khalifah dan juga kodi bahwa sesungguhnya kami berdua saya mengadukan ini kepada seorang hakim dan hakim telah memutuskan keputusan yang benar dan inilah sebuah keputusan yang benar dan agama ini tentu adalah agama yang benar karena keputusan ini adalah keputusan yang tepat ini adalah keputusan yang adil dan inilah Islam kalau begitu maka saksikanlah wahai Ali sang khalifah saya hari ini masuk Islam kenapa si Yahudi masuk Islam? karena dia melihat begitu adilnya kodi surai dalam memutuskan sebuah perkara karena perkara bisa dibutuskan berdasarkan kepada bukti yang kuat dengan bukti yang kuat itulah inilah sebuah kebenaran kebenaran yang tidak saja sesuai dengan akal tapi itu telah digariskan oleh Allah dan juga Rasulnya akhirnya orang Yahudi itu wahai sahabatku masuk Islam karena keputusan yang benar dalam ajaran Islam karena orang Yahudi itu telah masuk Islam apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib yang awalnya adalah legowo tadi itu dia ikhlas karena dia tidak bisa mendatangkan bukti kata Ali bin Abi Talib karena kau telah masuk Islam maka baju itu saya berikan kepadamu yang sebelumnya oleh orang Yahudi karena dia mengakui ini sebuah keputusan yang besar dia kembalikan dan dia akui bahwa ini sesungguhnya benar miliknya Ali bin Abi Talib dan bukan menjadi miliknya lalu dia berikan kepada Ali bin Abi Talib dan setelah dia masuk Islam Ali bin Abi Talib pun menyadari bahwa sang Yahudi telah masuk Islam maka baju besi itu pun diberikannya ulang kepada orang Yahudi itu termasuk untanya wahai sahabatku begitu Islam mengajarkan tentang keadilan kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang pertama adalah Kodi Shurai itu menghukumi antara orang Yahudi dengan umat Islam umat Islamnya pun tidak tanggung-tanggung sebagai khalifah sebagai pemimpin pada saat itu tapi Kodi Shurai hakim pada saat itu tidak pilih kasih walaupun dia orang Yahudi tapi kalau dia pada posisi benar maka dia pun dimenangkan oleh Kodi Shurai walaupun musuhnya adalah umat Islam seorang khalifah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah orang yang dijamin masuk surga dan berlawanan dengan orang Yahudi tapi Islam mengajarkan berilah keadilan termasuk kepada siapapun termasuk kepada orang yang beda agama termasuk kepada orang Yahudi begitulah Islam mengajarkan memberi keadilan kepada siapa yang benar tidak melihat kepada agamanya yang kedua adalah kita harus mengerti bahwa dalam Islam yang dipentingkan adalah bukti siapa yang memiliki bukti yang kuat dia harus menang bukan berdasarkan nepotisme bukan berdasarkan kesukuan bukan berdasarkan alasan-alasan primordial bukan wahai sahabatku yang ketiga disamping dia sebagai seorang kodi yang menghukumi khalifah tapi dia juga sangat dekat dengan Ali bin Abi Talib kodi surai itu menghilangkan kedekatannya menghilangkan posisi Ali bin Abi Talib untuk menghukumi sebuah keadilan dan kodi surai itu diangkat oleh Umar bin Khotob karena kredibilitasnya tentu pertanggung jawabannya besar ketika dia mengalahkan Ali bin Abi Talib bisa saja kodi surai dipecat oleh Ali bin Abi Talib tapi pemecatan itu lebih ringan siksanya lebih ringan resikonya daripada dia harus menghukumi sesuatu yang salah karena ketika dia menghukumi sesuatu yang salah akibatnya lebih fatal tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti itulah Islam begitu baiknya Islam tegasnya Islam dalam keadilan sehingga menyebabkan orang Yahudi pun masuk Islam karena dia telah dihukumi dengan hukum yang benar walaupun dia bukan beragama Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh